Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton! Peko tahu cara membaca kartu lawannya, tapi siapa yang bilang? Peko mengetahui cara membaca kartu lawannya. Alex Crivil menganalisis event MotoGP terakhir di Valencia untuk memberikan komentar penutup pada musim ini dalam sebuah wawancara. Seperti di setiap balapan, Alex Crivil berbicara tentang semua yang terjadi, terutama tentang juara dunia Peko Banyaya. Dia juga memuji penampilan Jorge Martin karena telah berjuang hingga akhir. Mantan pembalap Honda itu menunjukkan beberapa hal penting tentang hal terakhir yang terlihatnya di MotoGP. Dia berbicara tentang juara dunia tahun ini, mentalitas Peko bersama dengan kemudahan yang dia miliki dalam mengetahui cara mengelola setiap balapan. Bersama dengan konsistensi yang luar biasa sepanjang kejuaraan. Telah memungkinkan dia untuk dinobatkan sebagai juara dunia MotoGP dua kali dalam balapan yang sangat rumit. Meskipun ada emosi besar dengan pendahuluitas terakhir musim ini, Peko sangat cerdas dan setiap saat baik di dalam maupun di luar lintasan. Dia tahu bagaimana menerapkan strateginya dengan sempurna. Peko Banyaya dinilai mampu mengendalikan jalannya pertarungan meskipun tidak terlihat menyerang. Dia mengetahui bagaimana harus menghadapi lawan dengan senyum dan penuh perhitungan. Pembalap Italia adalah pembalap yang sangat lengkap. Meskipun tidak memiliki gaya yang sangat agresif, dia tahu cara memainkan kartunya dengan sangat baik. Dan yang paling penting adalah dia tahu cara membaca kartu orang lain. Dan saya yakin dia bisa menjuari kejuaraan dunia berkat kemampuan yang luar biasa yang dia miliki, dikata Alex Grifil memuji Peko Banyaya. Dia tidak kehilangan keberanian dalam situasi apapun, betapapun rumitnya dia cepat konsisten dan juga memiliki ketenangan yang diperlukan untuk mampu menghadapi dan mengelola belapan apapun dengan sempurna. Saya yakin disitulah letak rahasianya, kesuksesan seorang Peko yang tanpa banyak bersuara, sudah mengantongi tiga gelar juara dunia tanpa Alex Grifil. Pada saat yang sama, dia tidak hanya berbicara tentang mental permainan di Valencia, tetapi tentang keseluruhan musim, Anda tidak menjadi juara dalam semalam. Anda melakukannya sendiri dalam prosesnya dan Peko adalah cermin setia dari kenyataan ini. Selamat Peko, katanya menyanjung dan memberikan selamat kepada pembalap tim resmi Ducati yang mampu menjadi juara untuk tahun kedua berturut-turut dan satu-satunya yang melakukannya di tahun-tahun ini dengan cedranya Mar Marquez. Kemudian dia menilai pembalap senegaranya Jorge Martin. Di sisi lain, Martin sama sekali tidak mengalami kesulitan dan meskipun telah berjuang hingga saat-saat terakhir. Hal itu tidak terjadi, dia benar-benar memberikan segalanya. Sayang sekali karena dia telah menunjukkan potensi yang luar biasa sepanjang musim. Bagaimanapun dia harus sangat puas dengan apa yang telah dia capai dan fokus mulai sekarang di musim depan kongkas Alex Krivil. Terima kasih telah menonton!